Intro Ya marah kita intinya kita berjuang untuk bisa membantu sesama Tak kalah kita bermuat buat banyak orang Insya Allah kejahteraan kita terjamin lah Pertama saya itu harus fokus ya, fokus Terus jangan patah semangat Dan terus belajar dan belajar Soalnya ini sampai sekarang terus belajar ya Jadi fokus, terus tidak patah semangat Terus-terus belajar Dan satu lagi ya Sukalah berbagi Dengan berbagi itulah Insya Allah Kalau saya dikasih tip temen itu gini Kita bantu sesama Insya Allah Allah akan membesarkan usaha kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mujiran Saya Astri Gunung Gidul Saya punya seorang istri dan dua orang anak Dan saat ini saya menggeluti usaha kacamata di depo ini Awalnya dulu itu saya karyawan optik ya Jadi karena saya karyawan optik ya Saya tahu, lama-lama saya tahu seluk beluk keoptikan Seluk beluk keoptikan Punya banyak kenalan orang-orang optik gitu Akhirnya saya berani ganti untuk reshine Saya dagang sendiri keliling Dengan sepeda ontel keliling gitu Dengan kalau nggak salah waktu itu saya ngeliling Yang bawa paling tiga lusin frame Sedikit lah gitu Keliling-keliling gitu Bahkan seorang nempel-nempelin itu Di tiang-tiang listrik itu terima pesan angkatan mata gitu Tapi meskipun pakai sepeda ontel itu Keliling saya juga lumayan jauh Saya itu sampai Cibinong Cibinong Bogor Melayani customer itu Bahkan kadang-kadang anak saya saya ajak itu Anak yang kecil itu Ebon jangin di Tapi kalau ke Cibinong sih nggak ya Kalau yang debat-debat itu kadang anak saya ajak Saya ajak Itu terus Lama-lama alhamdulillah saya bisa karyawan motor ya Karyawan motor itu saya bisa melayani lebih jauh Saya sampai ngelayani customer itu sampai bumi serpong dahulu Sampai Cibitung Terus Peluk Gadung Peluk M Jauh-jauh lah gitu Karena saya gini Saya kan sering iklan di FB ya Terima periksa panggilan gitu Tapi ternyata yang order itu kadang-kadang orang jauh Kurang jauh Nah tetap saya layanin ya Karena customer optik itu kan Customer istimewa Menurut saya gitu Maka meskipun jauh saya layanin Nah dari situ Alhamdulillah Makin banyak customer saya ya Makin banyak Dibantu teman-teman yang Ikut mempromosikan gitu Itu kalau membeli kacamata di panggilan itu nggak mahal Mahal Harganya terjangkau Dan dari situ kan Customer saya makin banyak Nah saya berusaha untuk ini Untuk Saving ya Untuk nabung Karena kalau saya keliling itu juga Sering sekali ditanya Pak Munjuran Optiknya dimana ya Masa saya kan bingung jawabnya juga ya Oh saya belum punya optik gitu Sering itu Akhirnya saya dengan istri itu Punya tingkat kuat Harus punya optik du Karena pada tanya Optiknya dimana gitu Maka saya Dengan nabung dikit-dikit Nabung Itu meranikan diri Untuk Buka Toko Di Depok Nah dengan buka toko itu Saya lebih pede dan melayani ya Jadi kalau ditanya Optiknya dimana Mau jalan Oh disana tuh Di Depok Nah jelas ya Alamanya jelas gitu Alamanya jelas Jadi lebih pede Tak kalah saya Promosi di social media Juga lebih beda lagi Lewat optiknya Saya upload gitu kan Saya upload gitu Jadi lebih pede lagi Akhirnya customer kan Makin banyak Makin customer Makin banyak gitu Apalagi kadang-kadang Kalau saya meriksa Di sekolah Kan saya meriksa klien kunjungan ya Jadi misalnya ada sekolahan Yang minta Periksa Saya kadang-kadang berkunjung Berkunjung gitu Nah kalau itu Kadang-kadang yang beli Bukan hanya satu Dua Tapi banyak Nah itu secara Dagang kan Jadi efektif gitu Karena saya juga Periksa Di pesantren Di Jakarta Sampai dua hari Karena banyaknya Santrennya banyak Itu saya periksa Di Bekasi Pernah juga ada pesantren Artinya saya Di samping saya Ini nunggu customer datang Saya jemput bola Dengan mengunjungi Periksa kunjungan Baik individu Maupun Ke lembaga Kayak ke sekolahan Ke pesantren gitu Nah dari situ Alhamdulillah sih Ya usaha saya Makin berkembang Customer saya Makin banyak Itu Tidak dulu Tapi mungkin sekitar 15 tahun yang lalu Kali ya itu Saya modal itu Kalau gak salah Sekitar Tiga jutaan Tiga jutaan Tiga jutaan Sudah lumayan Tiga jutaan Itu awalnya Nah kalau bisnis optik Waktu keliling itu Kan efeknya besar Di kacamata itu Dua kali melayani Misalnya Pertama kan kita Periksa Terus nanti kan Kacamata dibikin Di lab Sudah jadi kan Kita antar Jadi salah satu Kendala itu Dari segi Waktu Kalau misalnya Jauh kan lumayan Misalnya di Bekasi Saya harus Periksa Terus harus Ngantar Ini salah satu Kendalanya Salah satu kendala itu Tak kalah Kunjungan Ini Waktunya Yang ini Lumayan Banyak Ini ya Kalau Hanya satu Itu kan Secara itungan Ya Ya Berat juga Kolektif Salah satu Disitu Terkait dengan Waktu Jika kita Periksa Kunjungan keluar Dan Sifatnya individu Tapi kalau kolektif Alhamdulillah Karena yang beli banyak Yang tidak jadi masalah juga Meskipun dua kali Tiga kali Ya saya memang gini Saya Pertama itu Saya menggaransi Tentang Kenyamanan Kacamata kami jual Baik yang beli Di optik Yang kunjungan Yang beli online Ini semua saya garansi Artinya Kalau ada Keluan Keluan Ini Saya bertanggung jawab Bahkan Bisa sama ganti Tidak perlu bayar lagi Jadi Customer itu percaya Dan kemudian Beli kan cerita Dan Banyak yang ngasih Testimun Tentang terkait Harganya Kualitasnya Dari testimun itu Dari menyebar Menyebar Oh iya Kacamata Yang dijual Bagus Harganya terjangkau Dan dikaransi Sebenarnya Dari situ Ini sebenarnya Dagang umum Dagang ini Kita bagus Pelayanannya Barunya bagus Harganya terjangkau Peluang majunya Itu Besar Jujur Dalam bahasa Agamnya Kita dan Jujur Gitu Ya Saya memang Ini aktif Bersosial media Bahkan Saya mengeluarkan Uang Dana Untuk Iklan Berbayar Bahkan Saya meng-hire SDM Yang punya Kemampuan Untuk Mengiklankan Saya bayar Dari situ Usaha saya Dikenal Saya ngelayani Customer itu Dari Aceh Sampai Papua Yang penting Ada resep dokternya Terus Atau kartu ukurannya Saya tetap bisa ngelayani Meskipun customer itu Berada jauh Banyak di Papua Di Aceh Di Sulawesi Tetap Saya bisa ngelayani Yang penting Intinya ada Ukuran lensa Atau resep dokter Atau kartu optik Mungkin kalau di Rata-rata Kali Mungkin sebulan Sekitar Iya mungkin 200-300 Kacamata Kali ya Nah saya memang Optik Sejahtera ini Punya Program Sosial Jadi saya tidak Murni bisnis ya Tapi ada Fungsi sosial Jadi Satu Ini Saya menggratiskan Anak-anak Yatim kota Depok Usia maksimal 17 tahun Terus Kakaknya Kakak Depok Terus Punya akte Kematian Ayahnya Nah ini Kalau Beli Bukan Kalau Di Optik Sejahtera Full gratis Dan Anak-anak Yatim itu Boleh membawa resep dokter Atau saya periksa Ada seperti Customer pada umumnya Ya Jadi Seperti customer Yang berbayar Saya melayaninya Tapi kalau ini Khusus anak-anak Yatim Depok Ya Kalau yang luar Depok Mohon maaf Saya belum mampu Karena ini Saya yang gratiskan Tidak ada donaturnya Jadi saya sisihkan Dari sebagian Keuntungan saya Satu Yang kedua Saya juga sering berbagi Kacamata Baca Kacamata Baca Kacamata Jumlahnya Kacamata Yang dijual Bebas Cuma jumlahnya Besar Ribuan Ribuan Saya pernah berbagi Optik Dan melalui proses Periksa Dan melalui proses Periksa Tapi sedikit Misalnya Customer Ini membeli Kacamatanya Yang premium Yang premium Yang harganya Kemoyen tinggi Terus DP-nya minim Nah Netakala kacamata Tidak diambil Sebenarnya Beliau juga Rugi Karena sudah DP Tapi saya lebih rugi Karena Modelnya besar Ada juga Itu Ini yang salah satu Tapi ini sedikit Ya secara presentase Namanya orang usaha Inom usaha Kadang-kadang Masalah gini Kadang-kadang Itu Saya Dakang Itu Ya Kalau Nggak dilayanin Ini juga Ada unsur Nggak tegak Tapi ada juga Yang dilayanin Kacamata Nggak diambil Ada juga Nggak diambil Men depan sedikit Nggak diambil Ada juga Tapi proses Presentase Sedikit Jauh lebih banyak Yang bagus Ya Kalau Prospek besar Optik itu Menurut saya Sangat besar Ya Karena Kalau kita Set di Google Nanti Tahun 2050 Ini 50% Penduduk dunia Itu Berkacamata Betapa Besarnya Pangsa Pasar Kacamata Dan Makin Kesana Makin Besar Makin Besar Ya Nah Yang Harus Dimiliki Itu Satu Sebetulnya Kahlian Kahlian Nah Kalau Bisa Ini SDM Yang Kita Pekerjakan Ini Punya Sertifikasi Pereksa RO Kalau Bisa Kuliah Karena Ini Ada Kuliahnya Jadi Ada Kehaliannya Terus Setara Marketing Itu Jaringan Jadi Punya Jaringan Jaringan Pemasaran Link Terus Kapital Modal 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 Uang Kalau Pengalaman Saya Kan Gini Dengan Pengalaman Saya Saya Berani Mempromosikan Bahkan Tak Pasang Di Banner 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 Sosot Di Sosot Media Saya 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 Tidak Menyangka Menggratiskan Sekupnya Kota Depok Bukan Kecamatan Sekupnya Kota Dan Alhamdulillah Terhandle Artinya Terlayani Dengan Baik Ya Tadi Kan Ada Maka Saya Punya Keinginan Sebetulnya Buka Di Kota Lain Dengan Menggratiskan Menggratiskan Anak item Di ulangi tersebut Syukur-syukur Saya punya Mitra Orang Yang punya Modal Dan punya Jiwa Sosial Yang Matching Kacamata Itu mahal Kacamata Minus Silinder Itu Mahal Maka Saya Pengalaman Melayani Anak Atem Kadang-kadang Baru Pertama Kali Mau kayak Kacamata Ukurannya Udah Tinggi Misalnya Udah Minus Tiga Udah Tinggi Karena Kalau Mungkin Beliau Kalau Ke Optik Yang Berbayar Lumayan Untuk Beli Itu Lumayan Dia Pakai Ada Dapat info Gratis Maka Saya Dapat Info Gini Pak Bener Ini Infonya Gratis Anak Yatim Banyak Bener Bener Share Formnya Silahkan Isi Form Lambarkan Kakak Depok Akte Kematian Ayah Terus Kalau Sudah Di Isi Silahkan Saat Ini Saya Memboskan Daftarnya Bebas Tapi Kautiknya Jumat Jadi Saya Untuk Yatim Kesini Jumat Pelayanannya Tapi Daftarnya Kapan Aca Boleh Insyaallah Kita Punya Keyakinan Tak Kala Kita Bersedekah Ini Allah Menambah Rezeki Kita Keyakinan Apalagi Yang Kita Gratis Anak Yatim Dan Secara Itungan Matematik Misalnya Gini Saya Gratis Kacamata Terus Kacamata Digunakan Untuk Baca Koran Pahalanya Jadi Sebetulnya Secara Pahala Dapat Secara Bisnis Akhirnya Saya Banyak Dibantu Mungkin Ribuan Orang Ikut Ngeser Bukan Para Ustadz Ikut Ngeser Maka Ini Saya Jaga Jadi Saya Ngelain Benar Benar Semaksimal Mungkin Juga Karena Yang Ngeser Ini Sebagian Para Ustadz Menjaga Kualitasnya Juga Jadi Masih Gratis Terus Garansi Jadi Usaha Kacamata Ini Rentang Harga Ini Tergantung Pilihan Lensa Dan Pilihan Frame Tergantung Keinginan Customer Maka Bagi Pengguna Kacamatanya Ini Sebiasanya Saya Tanyakan Karena Gini Kalau Yang Biasa Menggunakan Kacamata Mereka Mohon Maaf Merek Klas Atas Ini Lebih Jernih Kalau Tiba-tiba Dia Menggunakan Yang Biasa Downgrade Kawat Tersengah Nyaman Maka Saya Biasanya Tergantung Keinginan Customer Tapi Disini Saya Menyediakan Yang Ekonomis Paket 150 Rp Juga Ada Frame Lain Juga Ada Kacamata Intinya Tergantung Ukuran Lensa Jenis Lensa Jenis Frame Ada Beberapa Parameter Menentukan Harga Itu Harga Saya Terjangkau Saya Ngikutin Customer Kantong Seperti Apa Tapi Kalau Biasa Beli Kacamata Jutaan Saya Menyediakan Pabrik Tidak Sama Satu Pabrik Sebenarnya Bisnisnya Apapun Database Itu Sangat Penting Terlebih Database Tertarget Sesuai Dengan Produk Yang Kita Jual Jadi Bisnisnya Apapun Maka Saya Termasuk Rajin Di Database Kalau Naik Ojol Terus Ojol Berkacamata Ini Saya Minta Safe Contact Saya Kalau Naik Ojol Orang Nanya Alamat Pak Alamat Di Bila Safe Contact Saya Bapak Nanti Share Log Karena Saya Sangat Berkepentingan Kontak Saya Disave Ribuan Orang Kalau Bisa Puluhan Ribu Ratusan Ribu Maka Saya Banyak Metode Saya Punya Database Yang Banyak Dan Sebenarnya Bisnis Apapun Database Itu Sangat Penting Maka Kalau Kita Lihat Di Social Media Sampai Ada Orang Ini Mohon Maaf Database Di Perjual Belikan Kalau Saya Tidak Setuju Jadi Jadi Saya Punya Database Itu Diawali Dengan Interaksi Yang Bagus Misalnya Saya Berbagi Artinya Awal Saya Kontak Database Dengan Interaksi Yang Nyaman Sehingga Tak kalah Saya Men-share Promo Pun Penderita Juga Akan Nyaman Karena Diawali Dengan Yang Nyaman Kalau Tiba-tiba Dapat Itu Namanya Spam Saya Termasuk Tidak Suka Juga Nyipam Tapi Kalau Awalnya Sudah Berinteraksi Duluan Itu Insyaallah Nyaman Nyaman Saja Kalau Ada Yang Punya Visi Sama Visi Sama Ingan Mengenang Usaha Dan Membantu Sesama Bisa Langsung Ke Saya Dan Nanti Kita Bisa Diskusikan Artinya Seberapa Nanti Itu Nanti Gambaran Tentang Pengalaman Saya Saya Bisa Berani Menggeratkan Anyatim Dan Terhandle Padahal Tidak Ada Donator Maka Kalau Ada Yang Berminat Juga Misalnya Di Pogor Di Bandung Dengan Pola Yang Mirip Menduplikasi Yang Saya Lakukan Saya Optimis Benar Optimis Bisa Dengan Berbasis Database Tadi Kalau Yang Offline Bisa Langsung Ke Optik Sejahteraya Satu Di Jalan Siliwangi Nomor Satu Yang Kedua Di Beci Di Jalan Rewan Rais Dekat Getung Beda Terkenalnya Kalau Yang Online Bisa Chat WA 0896 7262 4114 Kalau Yang Online Yang Maret Kita Intinya Kita Berjuang Untuk Bisa Membantu Sesama Tak kalah Kita Bermuat Buat Banyak Orang Insyaallah Kejahteran Kita Terjamin Pertama Saya Harus Fokus Fokus Terus Jangan Patah Semangat Kan Kalau Orang Tau Bantu Hal Yang Biasa Fokus Dan Terus Belajar Dan Belajar Saya Sampai Sekarang Terus Belajar Belajar Terutama Belajar Teman Teman Yang Satu Profesi Terang Keilmuan Jadi Sampai Sekarang Saya Paling Senang Memang Kalau Saya Ketemu Dengan Para Senior Senior Tentang Kau Tentang Kalau Secara Teknik Kau Dengan Bidu Bidu Senang Nih Karena Saya Belajar Dengan Mengembangkan Usaha Jadi Fokus Terus Tidak Patah Semangat Terus Terus Belajar Dan Satu Lagi Ya Sukalah Berbagi Dengan Berbagi Itulah Insyaallah Kalau Saya Dikasih Tip Teman Gini Kita Bantu Sesama Insyaallah Allah Akan Membesarkan Usaha Kita Terus Terima kasih.